Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali ini akan menyampaikan makalah Syekh Ibn Atul Ibn As-Sakandari yang berbunyi Anarudduwahiro bi'anwari asarihi wa'anarussaroiro bi'anwari awsafihi Li'aj'lidhalika afalat anwarudduwahir wa'lam ta'ful anwarul kulubi wassaroir Wa'lidhalika kila inna syamsan nahari tahrububil layli wassamsul kulub laisat tagihibu Allah memberikan cahaya terhadap wujud yang dohir Yaitu alam semesta dengan cahaya ciptaannya berupa matahari atau bulan Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada hal-hal yang Sifatnya rohaniah, sifatnya batiniah dengan limpahan cahaya-cahaya ilmu laduni dan ilmu kema'rifahan Karena itu cahaya-cahaya yang sifatnya dohir seperti cahaya matahari dan bulan akan sirna Akan tetapi cahaya hati tidak akan pernah sirna Karena itu ada sebuah makolah yang berbunyi Inna syamsan nahari tahrububil layli Sesungguhnya cahaya di siang hari akan sirna ketika matahari sedang tenggelam di ufuk barat Sebaliknya cahaya hati tidak akan pernah sirna Makolah ini memberikan penjelasan kepada kita perbedaan Antara cahaya lahirnya yaitu yang berupa cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang Cahaya-cahaya tersebut sifatnya kasat mata dan bisa memberikan cahaya di alam semesta ini Cahaya matahari lebih terang dibandingkan cahaya bulan Begitu juga cahaya bulan lebih terang dibandingkan cahaya bintang Cahaya-cahaya yang sifatnya lahiriah ada waktunya pasti akan tenggelam dan sirna Namun berbeda dengan cahaya-cahaya ruhaniah Yang menerangi hati seorang hamba tidak akan pernah sirna Karena cahaya-cahaya ruhani yang memenuhi ruang hati seorang hamba Akan memberikan pencerahan ruhani Sehingga merasakan asror ilahiyah Ma'arif rububiah Yaitu diberikan pengetahuan rahasia-rahasia ketuhanan Dan kema'rifahan ketuhanan Yang ini sumbernya dari Allah SWT Karena itu dari penjelasan ini Kita menjadi paham bahwa cahaya-cahaya ruhani Yang memenuhi relung hati orang-orang yang dicintai oleh Allah Cahayanya lebih terang dari cahaya bulan Lebih terang dari cahaya matahari Lebih terang dari cahaya bintang Karena sumber cahayanya berasal dari sang maha cahaya Maka bersyukurlah jika kita termasuk Orang-orang yang diberikan limpahan percikan cahaya-cahaya ruhani Sehingga dapat memberikan pencerahan batiniah kita Di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini Dengan cahaya-cahaya ilahiyah yang masuk ke relung hati kita Maka kita akan mendapatkan pencerahan Baik secara ruhani maupun secara spiritual Sehingga kita dalam menghadapi kehidupan ini Senantiasa mampu memandang kepada sang maha cahaya Demikian waseh Kali ini mudah-mudahan membawa manfaat Wa wawul mafiqla berik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh